Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi KNK channel kali ini saya mau share ya gimana caranya merekod layar desktop kita tanpa menggunakan aplikasi tapi hanya menggunakan fitur yang ada di driver kartu gratis kita di sini saya menggunakan kartu grafis dari Nvidia jadi fitur dari Nvidia ini kalian harus login terlebih dahulu ya beda dengan AMD ya nanti saya share juga itu kalian kemudian klik start menu kemudian cari namanya Nvidia Crawford Rays ya ini klik divorce experience ya ini loadingnya lumayan lama ya ya ini saya log out terlebih dahulu karena saya udah login tadi ya di sini ada tiga pilihan nih kalian mau daftar terlebih dahulu nanti ada passwordnya atau menggunakan akun Facebook dan terakhir menggunakan akun Google saya pilih yang paling mudah ya menggunakan akun Google terus kalian masukkan email kalian terlebih dahulu ini saya menggunakan perifikasi handphone ya jadi sedikit lebih lama kalau kalian nggak pakai kayak gini ya harusnya langsung bisa next ya kalian udah masuk ke login ke GeForce Experience untuk mengetahui dimana letak fitur record ini kalian klik di bagian setting ya terus di sini ada fitur-fiturnya ini udah dijelasin disini kita klik bagian in-game overlay kalian pilih setting kemudian ini ada recording ya di sini ada tempat dua tempat penyimpanan nih ada temporary file ini buat nyimpan sementara dan hasilnya nanti di sini user copper video kalian bisa ngerubah directory ini dengan cara klik bagian ini pilih eh drive yang mau kalian atur ya di sini ada de fg dan lain-lain eh nggak usah saya saya rubah ya biar cepet ya ini pilih back-back lagi dan Don ya ketika Don akan muncul eh beberapa fitur di GeForce Experience satu screenshot ya itu kalian bisa mengambil gambar ini dengan cara menekan al-tf1 foto mode menggunakan al-tf2 geofilter al-tf3 untuk recording disini ada pilihannya al-tf9 ya eh bagian sini kalau kalian mau live bikin video live ya saya belum pernah pakai yang ini ya jadi ini ada softwarenya al-tf2 8 kemudian di bagian galeri ini hasilnya mungkin ya dan di sini untuk mic ya mic kita dimatiin atau enggak ini terus video ya dan ini pengaturan yang tadi ya kita pilih recording dengan cara klik start nanti ada nonggol di sebelah kanan recording has starter ini saya tutup terlebih dahulu saya tutup coba saya buka display setting itu ngeliat hasilnya nanti ya itu kerekam apa enggak saya buka lagi personalize ya kalau kalian sudah cukup kalian menekan al-tf9 di keyboard eh sorry salah pencet ini kayak ltf9 di keyboard ya disini recording has been saved tadi salah pencet ya jadi kalian cukup menekan al-tf9 pencet untuk men-stop eh rekaman yang kalian mulai tadi nih kita buka hasilnya di mydokumen atau my komputer sorry my komputer ya diskusi masuk ke bagian video dan desktop dan ini hasilnya ini saya udah udah nyoba beberapa kali ya ukurannya enggak terlalu besar ya tiba-tiba menggunakan aplikasi salah satu aplikasi yang bisa nge-record desktop itu freps kalau nggak salah ini 35 detik size-nya 31 MB berarti kalau satu menit bisa satu giga kali ya atau 100 MB silahkan hitung sendiri simpel ya kalau kita menggunakan driver fitur sorry fitur di driver kartu grafis kita jangan lupa di subscribe like and share makasih bekerja ke sini